Intro Anda masih menyertikan WIB waktu Indonesia Bercanda Laku yang berulang tahun biasanya dikasih Laku Apakah itu jawabannya? Huh Silahkan dibikin Terima kasih ya Ada kek ya? Gak dapet apa Gak? Dapet di rumah sama kek Kok bisa dapet minum sih? Karena bisa jawab Ada yang gak bisa jawab Temennya gak ditawarin minum Jangan sedih Eh jawab dulu Jangan sedih Mereka gak cuma kalian yang dapet hadiah Ya Allah Mereka dapet juga Mereka juga dapet Silahkan Bedu dicobain Dapet apa Mangga muda ya? Asam Pep Mangga muda Silahkan Bedu Dimakan Pak sekali-sekali Mangga butuh gitu Kan kasihan kalau Aurel ikut makan Bedu aja boleh mewakilkan Masa orang ulang tahun dikasih tahu? Kalau dikasih tahu gak usah ulang tahun ke warteg aja sana Bukan udah lama ya? Udah lama kan? Udah lama kan? Cuma ya gitu-gitu aja Kiranya ditinggal kemampuan menjawabnya naik gitu ya Kemampuan marah-marahnya sekarang makin keren Iya ya? Iya Bedu juga ikut gembira tuh liat Tuh liat Aku seneng banget David Waduh jangan menangis terharu gitu dong karena kemenangan Asam Duk, satu doang kan ya? Duk gak dapet minum dong Boleh lagi tambah boleh? Kok gak dapet minum? Gak bisa diawak bar Pak, apakah yang diulang tahun cuma dikasih lagu doang pak? Ya iya dong Tema doang Cobalah berpikir jangan begini Bukan berarti kalau ada jawaban Itu hanya itu Bukan Tapi harus anda berpikir Kalau itu Bener gak ya? Oh iya Bukan hanya itu Temen saya ulang tahun diket di pohon Diceplokin telur Nah setelah itu Dikasih lagu Pas diketin Hehehe Ceplok Terigu Toge Dikasih minyak sangat panas Mungkin Ada Gang Coba anda nyanyi ayo Sebeni apa? Ya itu tadi Hulang tahun Happy birthday Nyanyi rame rame Happy birthday Happy birthday Sss, siapa yang meninggal? Lagunya jelas Lagi? nyanyi lagi, nyanyi lagi happy birthday happy birthday siapa yang ulang tahun jelas ini kalo misalkan dateng coba bawa kado doang bisa aja ini karena kado buat kehiran anak kado buat ini lagu ulang tahun coba coba nyanyi lagu, ayo nyanyi ada madokon sedang membahasin pasiennya siapa kesurupan, siapa kesurupan apa walaupun dia ulang tahun dikasih lagu, kalo lagunya gak apa juga gak sama, gak masuk bedu ulang tahun dinyanyi itu oh sedih, semua itu kembali lagi kepada lagunya apa yang nyanyikan, kalo dia ulang tahun tiba-tiba lagunya nyanyikan, ada madokon sedang protes, protes dari tadi gue lakai tempat tempat baik tempat tangan buat saya tim B kita beli kesempatan nomor berapa kita oke dua 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 ada di mana-mana kita lempar ke tim A Oke kita menjawab ada di peta bumi peta bumi ibu kota Turki ada di peta bumi Apakah itu jawab aja Aduh tapi takut bener deh hampir aja kita mempermalukan dia lagi ada di ada di dalamnya ada di dalamnya baik semoga bener semoga bener apakah itu jawabannya dari tegang orang yang bener lagi dulu jawabannya dulu ibu kota Turki ada di Pak mau nomin Pak ya ya namanya sebuah tempat lokasi itu kayaknya tergantung dari mana perspektif kita melihatnya nah makanya udah kita harus ribet-ribet perspektifnya dari sini dari sini ngajar ini mau lihat dari mana dari Turki songong Pak itu bukan Pak itu nampak dari mata kita walaupun tuh jauh tuh lihat gunung kita lihat dari kejauhan ada di atas kita bisa lihat kalau nggak nampak namanya bukan dari kejauhan kejauhan setidaknya dia lihat apa yang nampak oleh mata kita kalau nggak nampak oleh mata kita nggak bisa di sebut kejauhan ada TV ya berita tentang demonstrasi di Turki istambul gaduh tuh saya lihat dulu kejauhan ah nggak nggak gimana dateng ke tempat demokrasi maka ngomong kejauhan kepada Turkinya atau TVnya saya tanya saya bisa melihat di TV bukan dari kejauhan ayo tapi tidak selalu harus dilihat mata ya saya bisa kata kejauhan itu kondokasinya adalah kata benda yang nampak dilihat oleh mata makanya dari kejauhan juga ya dari kejauhan kita melihat sudah datang nah itu ada kata-kata ayo gini-gini ayo kita ngobrolnya di Bandung aja yuk iya ah kejauhan eh Bandung kelihatan dari sini aduh kok digunakan kejauhan sih ada katanya di kejauhan ya di kejauhan iya masa oh Bandung ah di kejauhan kan nggak mungkin iya di Bandung ke mana kejauhan ini kejauhan kalau Bandung ada katanya di kejauhan bener nggak itu iya di kejauhan artinya kalau boleh dibilang di kejauhan karena dia nampak lihat kalau Bandung nggak boleh kata-kata gini anda itu sop pinter tapi salah tempat ini bukan tempat orang pinter tim oke 7-7 menurun ada lima kotak pertanyaannya ini lebih susah dari The Beatles Wow vokalis armada namanya ya silahkan tim A nggak usah pencet B lagi nggak nggak saya ini iseng aja Pak buat motivasi aja Pak namanya namanya dikit 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 namanya dikit apakah vokalis armada namanya dikit 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 oke ya vokalis armada namanya siapa 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 apakah vokalis armada namanya siapa bu tanya nanya lagi ngerti nggak sih ben kesini langsung saja kita buka aja jawabannya dikit 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 Pak Pak? Iya, Pak. Pokalist Almada namanya nggak cuma di KTP, di cover kaset, cover CD, poster ada, Pak. Kenapa gua nggak cuma nulis di KTP? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau muncul jawaban, jangan pernah berpikir, hanya itu. Tapi dibalik, di KTP-nya dia ada nggak namanya? Si siapa itu? Rizal. Ada, berpikirnya harus gitu. Pak, Ariel Peter Pan. Di KTP bukan Ariel Peter Pan, Nasri Ilham? Tapi namanya kan itu? Namanya kan? Iya kan bukan Ariel Peter Pan namanya? Itu kan sebutannya. Masa sih kalau Armada di KTP? Panggilannya. Namanya, yang kita sebutkan makanya namanya. Bukan sebutan, bukan samaran. Namanya. Berarti namanya di KTP? Kita sambut inilah fokus Armada di KTP. Kita sambut fokus Armada. Silahkan cek KTP-nya. Tadi, dikit. Badu! Katanya perempuan cantik meningkatkan kecerdasan seorang bedu. Oke. Kita tes di pertanyaan selanjutnya. Silahkan dipilih. 8 mendatar 8 mendatar ada 7 kota pernah ke Surabaya? pernah pergi dari Jakarta ke Surabaya lebih cepat menggunakan jogi cagi ju pesawat pergi dari Jakarta ke Surabaya lebih cepat menggunakan paketan 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 baik kita lihat pergi dari Jakarta ke Surabaya lebih cepat menggunakan paketan apakah paketan paketan jaminan gak nih pergi dari Jakarta ke Surabaya lebih cepat menggunakan pikiran apakah pikiran jawabannya yang benar kirain cakep salah berapa gak pakaian jaminan eh bos pakaian bedok sekarang di luar kemana ya nanti saya pikirin dulu udah sampai bedok pakaian lebih cepat menggunakan pakaian ada yang gak pakai pakaian? kalau gak pakai pakaian telanjang mau nyampe gimana paketan pergi dari Jakarta ke Surabaya lebih cepat menggunakan pakaian tapi anda katakan apa? pakaian alas aja ya kalau gak pakai pakaian pak gimana mau pergi di rumah aja pak malu kali pak keluarnya pak bukan seperti itu jadi gimana maksudnya cak? anda pergi dari Jakarta ke Surabaya saya menggunakan pakaian cepat mana? cepat menggunakan pakaian daripada pergi ke Surabaya oh kesitu oh iya 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 kesitu kesitu pak lebih cepat menggunakan pakaian daripada pergi dari Jakarta ke Surabaya mau naik pesawat sekalipun kalau menggunakan pikiran lebih cepat mana pak? anda memang punya ini masih ada satu kotak lagi sakut ke kotak apa? ini ntar dulu nih bagaimana ceritanya pakaian ya maksudnya apa? dari dalam kehidupan apa seorang manusia mengkomparasi antara perjalanan dari Jakarta ke Surabaya dengan memakai pakaian apa harusnya akhir? kecuali pak pakai celana sama pakai baju cepetan mana? yang sebanding maksudnya pak itu jauh banget itu kayak misalnya yaudah kamu ke Surabaya kan ya aku pakai pakaiannya kita ukur siapa yang lebih cepat? ya kan ini bukan ini bukan lomba ini adalah fakta bahwa pergi dari Jakarta ke Surabaya dibandingkan dengan memakai pakaian menggunakan pakaian lebih cepat menggunakan pakaian itu bukan lomba ini fakta tidak bisa anda bantah tapi gak bisa dibandingin pak yang membandingkan juga siapa makanya saya tanya lebih cepat mana? kalau membandingkan itu itu namanya anda lomba dibandingin mana yang lebih cepat ada satu kata yang gak ada gak ada kata daripada tadi pertanyaannya kan pergi dari Jakarta ke Surabaya lebih cepat menggunakan harusnya kan dari pada pergi dari Jakarta ke Surabaya eh daripada pergi dari Jakarta berarti daripada pergi dari Jakarta ke Surabaya lebih cepat menggunakan pakaian saya tanya kepada anda saya jawab anda tadi tanya lebih cepat menggunakan baju atau celana menurut anda lebih cepat mana lebih cepat pakai baju pak dari mana anda tahu celana dong celana penek dong kalau baju itu kancingnya banyak kalau celana satu krep kalau saya bandingkan itu malah kita kenapa memperdebatkan masalah baju sama celana ini pesawat sama baju nah celana sama baju aja diperdebatkan apalagi pesawat sama baju ya kan gak ada yang pernah melakukan itu pak kenapa bapak harus mempertanyakan pertanyaan yang tidak bermutu itu maksud saya pak anda membawa pikiran kita kita itu sudah memikir memperbandingkan anda memperbandingkan cuma begitu itu menghina intelektualitas kami ya dong jangan diam aja saya ingin bertanya saya ingin bertanya orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang tidak bermutu apakah orang itu bermutu ini intelektualnya kurang orang yang bisa orang yang bisa menjawab pertanyaan bermutu itu orang yang bermutu ini pertanyaan tidak bermutu aja tidak bisa menjawab lo bisa menjawab gimana mutu anda gak ini ya aku cuma takutnya apa gara-gara acara ini ada orang di rumah nanti eh ayo kita ke Surabaya udah jam berapa nih udah gak usah lebih bagus kita pakai-pakaian tapi tenang masih ada satu kesempatan lagi beduh karena masih ada satu kotak yang kosong silahkan rebutan kan? rebutan rebutan bagian dari tubuh kita bagian dari tubuh kita orang yang selalu menyantau kebenaran bagian dari tubuh kita bagian dari tubuh kaku apakah kaku? apakah kaku? apakah daki? atau mungkin jawab kebenaran lain yang benar? di gunung kita buka bagian dari tubuh kita lagi THKB lagi THKB lagi THKB apa itu? tubuh kita anda kenapa sih berpikir harus itu singkatan gitu lagian dari tubuh kita tubuh kita tulisannya itu apa? T-U-U-H A-K-I-T-A ada gak itu T-nya? ada H-nya ada gak? ada K-nya ada gak? ada B-nya ada gak? ada-ada tubuh berarti dari tubuh kita itu ada itu bagiannya ada empat huruf itu juga ya? iya dong tubuh kita ada T, ada H, ada K, ada B maaf nih pak ya kenapa U gak ada? U juga bagian dari tubuh kita? apakah U didiskriminasi? saya kembalikan lagi jawaban yang disitu bukan berarti hanya itu tapi bahwa itu adalah bagian dari kata tubuh kita bener atau enggak? enggak anda sudah mendiskriminasi huruf U nah ini kalau saya sebutkan semua itu bukan bagian seluruh tapi keseluruhan makanya saya minta bagian saja terus kalau saya sebut tadi U-I U-I-K-B bakal terjawabnya beda enggak apa-apa anda nyebut itu enggak tadi? jangan beranda-anda dong kalau saya sebut? kalau kan anda sebut itu enggak? tidak enggak iya pak, misalnya berarti sekarang? saya bacakan skor akhir enggak enaklah kenapa sih dibacain? karena seluruh kotak sudah terbuka sekarang waktunya kita akan membacakan skor akhir untuk permainan kita pada malam hari ini tim A masih kosong dan tim B mendapatkan 100 poin dengan begitu tim B berhasil memenangkan pada malam hari ini dengan begitu berarti tim B berhasil memenangkan dan membawa pulang hadiah yes kita ke Alaska selamat kepada pemenang kali ini hadiah menginap di Alaska yang dipersembahkan oleh Crocodile Air pesawat tanpa atap silakan bawa pulang dan sebagai komplimen karena kalian takut kedinginan ini saya berikan Alaska karena kan di Alaska itu dingin dan ini adalah Alaska yang sesungguhnya ini Alaska di Alaska di Alaska kita mengindah di sini nih ya boleh dicoba dulu di Alaska di Alaska aduh di angka bang jagung pakar dua bang sebelum lagi dan dia juga mencoba menginap di Alaska bagaimana kalau kita berikan konklusi dulu aja ya kita berikan buka kuis dulu untuk pemeriksa di Instagram ya bagi anda yang sudah komen perhatikan 8 kotak huruf ke 7 A itu jawabannya yang mempopulerkan lagu fix you sky full of stars dan up and up pasti nah itu dia jawabannya bagi anda yang menjawab tercepat dan benar akan mendapatkan 500 ribu rupiah dipotor pajak dari WIB makanya ini kalau siap ada WIB pantauin terus Instagramnya WIB underscore net karena akan ada pertanyaan dan ada hadiah untuk kalian betul sekali selain itu juga ada kesempatan bagi anda pemirsa untuk mengirimkan video pertanyaan dan juga jawaban serta alasannya nanti yang paling unik akan kita tayangkan dan kita beri hadiah 500 ribu rupiah dipotong pajak dari WIB dan ingat kirimkan video anda ke waktuindonesiabercanda at gmail.com oke kita kasih tepuk tangan dulu buat para peserta kita nih Cak seperti yang kami kaya bilang Cak ini menyebabkan kebahagiaan para peserta terutama Ari sama G yang sudah menang ya Cak ya ini sebelum dia mencoba menginap di Alaska mungkin diberi konklusi Cak dia semakin nyenyak gitu menurut saya selektif itu adalah begini kalau yang memilih satu dari banyak pilihan itu namanya selektif tapi kalau dari banyak tapi bisa disatukan itu namanya selotip terima kasih Auro terima kasih Ari Kriting dan terima kasih G Pak Mungkas dan semoga filmnya akan mulai semoga sukses dan terima kasih buat teman-teman yang sudah ada di studio teman-teman dari UPI dan ada dari Ustaz-Ustaz Gunadharma menjaga untuk para penonton yang ada di rumah bergabung bergabung dan waktu Indonesia bercanda karena kami akan selalu ada di temani Anda saya Natila Putri dan kami akan selalu bergabung dan kami akan selalu sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih Tadi Terima kasih.